Ya, Pemirsa, Satreskrim Polres Sukabumi Kota masih menyelidiki kasus dugaan perundungan atau bullying yang menimpa seorang siswa di Sekolah Dasar Sukabumi, Jawa Barat. Ya, dalam kasus ini, Pemirsa, polis telah memeriksa 10 saksi untuk mencari titik terang kasus tersebut. Satreskrim Polres Sukabumi, Kota, Jawa Barat terus melakukan penyelidikan atas dugaan perundungan terhadap NCS siswa kelas 3 sekolah dasar hingga mengalami kata tulang pada tangan kanannya sehingga harus dioperasi. Pihak kepolisian telah meminta keterangan dari 10 saksi, baik dari pihak korban, terduga pelaku, pihak sekolah, dan saksi ahli setan dokter bedah yang menangani korban. Dalam waktu dekat, polisian akan melakukan gelar perkara dan mengkronfontir korban dan terduga pelaku lantaran saat diperiksa keterangan korban dan terduga pelaku berbeda. Keterangan ya, antara korban dengan terduga pelaku itu berbeda. Ada salah satu keterangan yang menyampaikan bahwa adanya intimidasi dari pihak sekolah. Namun, sekali lagi, kita akan mendalami. Sebelumnya, NCS seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di Kota Sukabumi, Jawa Barat mengalami patah tulang pada bagian tangan kanannya akibat bullying dan diintimidasi di lingkungan sekolah. Tidak adanya titik temu usai mediasi, pihak korban kemudian melaporkan kejadian itu pada 16 Oktober kepada pihak kepolisian. Pusai kejadian, korban mengalami trauma dan belum mau masuk sekolah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainyus melaporkan.